Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Intro Seorang anak tega menganiaya ibu kandungnya hingga kritis. Warga yang tidak terjangkau oleh listrik PLN membuat pembangkit listrik tenaga surya. Kelangkaan gas LPG 3 kg kian meluas. Warga menjerit. Intro Stok gas LPG 3 kg di tingkat agen dan pangkalan di Bandar Lampung Langka. Di antaranya terjadi di pangkalan gas LPG di Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi pada Tani Siang. Menurut pemilik pangkalan, kelangkaan terjadi sejak sepekan lalu setelah adanya aturan baru pembelian gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP. Pihak pangkalan LPG pasrah dengan aturan yang diperlakukan tersebut meski sebenarnya merepotkan. Mereka kini ada pekerjaan tambahan dalam penjualan gas LPG 3 kg, yakni memasukkan data pembeli dan melaporkannya di aplikasi Pertamina melalui ponsel berbasis internet. Ya, kita dikenal mungkin langka ini kan Pak. Langka? Pak, ini kan sudah mulai diberlakukan tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Juni, yang pembeli wajib menyatukan KTP. Kalau di sini seperti apa penerapannya Pak? Sudah diterapkan? Sudah diterapkan. Lalu datang, kita pinta KTP, kita input, dilaporkan ke Pertamina. Harga saya jual Rp18. Tetap juga? Kalau saya melebih di sana, saya melalui aturan. Pembelian gas LPG dengan KTP dikeluhkan banyak warga. Meski ada aturannya kini ketat, namun gas LPG tetap sulit didapat. Selain itu, sebagian warga juga khawatir atas kerahasian identitas kependudukan mereka bocor yang bisa saja disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Apa sih om, kita tuh pakai KTP pakai apa, tapi programnya yang benar. Ini kan gas 3 kg ini khusus untuk rakyat menengah ke atas ke bawah. Kenapa kalau orang-orang kaya juga memakainya? Itu yang dipertanyakan. Terus yang 3 kg ini rencananya mau digenti sama yang melon. Itu jangan lho om, kita ini menengah ke bawah. Kalau langkahnya tuh ya kita kan beli dari pangkalan. Kalau dia baru datang, baru kita beli, dapet. Kemarin sudah diterapkan pakai KTP? Ya, betul. Kalau menurut ibu seperti apa, ibu? Ya, ibu sih ya kan nggak ngerti tuh. Saya kumpulin KTP, ya saya kumpulin aja lah. Maksud dan tujuannya saya tidak tahu. Tapi menurut ibu bagus atau tidak? Kalau menurut saya sih ya memang dibilang bagus ya bagus, cuman kan takutnya KTP itu kan disalahgunakan. Aturan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP mulai diberlakukan pemerintah di Bandar Lampung sejak 1 Juni lalu. Tujuannya untuk penyaluran subsidi gas LPG tepat sasaran. Arsadisaputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kalau dipertanyakan, memang dipertanyakan KTP itu untuk apa lah. Pasangan suami istri tewas dalam kecelakaan motor yang bertabrakan dengan trup di jalan desa Bandar Joyo, kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Sabtu Malam. Jenazah Sutrisno dan istrinya, Novita Sari terpental hingga masuk ke dalam irigasi. Keduanya tewas akibat menderita luka di kepala. Dalam pemeriksaan polisi menyebutkan kecelakaan bermula saat korban sedang mengendarai motor dari arah metro menuju sekampung Lampung Timur. Setibanya di lokasi, muncul grup dari arah lawan. Motor yang dikendarai Sutrisno tak bisa mengelak hingga tabrakan tak terhindarkan. Acara hiburan musik dalam peluncuran tahapan pilkanda pemindahan bupati dan wakil bupati yang digelar di lapangan Waihanda Kalian da Lampung Selatan berlangsung ricu pada Jumat malam. Acara ini diselenggarakan oleh KPU Lampung Selatan dan penonton dan menggludak. Beberapa penonton remaja terlibat aduk pukul dan saling lempar botol air mineral. Polisi dan Satpol PP terlihat kewalahan meredam keributan. Akibatnya, empat penonton dievakuasi dari kerumunan akibat terluka dan tingsan. Menurut penonton, kericuan terjadi saat pentas musik SKA oleh grup band dari Jakarta. Akibat kericuan ini, konser musik kemudian dihentikan. Seorang pencuri motor diringkus polisi di sebuah kamar hotel di Bandar Jaya, Lampung, Tengah, Senin dini hari. Awalnya tersangka tidak mau membuka pintu kamarnya. Polisi kemudian membuka pintu kamar yang disewa tersangka musak dengan kunci ganda yang dipinjam dari petugas hotel. Meski telah terkepung, tersangka sempat berusaha melawan. Tersangka kemudian dirumpukan dengan cara diborgol tangannya. Penangkapan musak merupakan pengembangan dari tersangka Freddy yang ditangkap lebih awal. Kedua tersangka ditangkap karena terlibat pencurian motor lebih dari 5 PKP di Lampung, Tengah. Terakhir aksinya, para tersangka mencuri motor milik pegawai minimarket di Yukum Jaya, Lampung, Tengah. Seorang tersangka begal motor ditangkap tim khusus anti bandit Polresampo Utara, Senin Siang. Tersangka Zulfikar ditembak kedua kakinya karena menyerang polisi yang akan menangkapnya menggunakan senjata api. Tersangka ditangkap saat akan menjual motor hasil kejahatannya di depan salah satu SPBU di pinggir jalan lintas Sumatera Terbangi Besar, Lampung, Tengah. Pada penyergapan itu, seorang teman tersangka berhasil kabur. Keduanya diburu polisi setelah membegal motor seorang pelajar perempuan yang akan merangkat ke sekolah. Tersangka menodong dan merampas motor serta ponsel korban. Saat kejadian, tersangka langsung kabur karena korban berteriak meminta pertolongan warga. Listrik padam di Lampung pada hari Rabu memasuki hari kedua atau lebih dari 24 jam. Akibatnya, aktivitas warga dan jaringan telekomunikasi lumpuh, sinyal telpon dan internet seluruh provider mati total sehingga ponsel dan wifi tidak bisa digunakan. Selain itu, listrik padam juga berdampak vital ke kebutuhan rumah tangga. Warga mulai kehabisan stok air akibat mesin pompa air sumur mereka tidak bisa dinyalakan. Tak hanya jaringan telekomunikasi dan rumah tangga yang lumpuh, listrik padam juga mengganggu perekonomian. Banyak toko yang memilih tutup sementara karena jika dipaksakan tetap tidak bisa melayani pelanggan secara maksimal. Listrik padam ini terjadi di seluruh wilayah Lampung akibat adanya gangguan jaringan SUTT di Lubuk Linggau Lahat, Sumatera Selatan yang berdampak ke Lampung. Sebanyak 75 lukisan karya 37 pelukis Lampung dipamerkan pada bazar bertema Lampung Bahagia 2024. Kamis siang di Galeri Nuwo Notasya, Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung. Kegiatan ini digelar mulai dari 6 Juni hingga 9 Juni mendatang. Kegiatan ini diikuti oleh para pelukis senior dan muda Lampung yang karyanya sudah tampil di berbagai pamerah nasional. Harga lukisan yang di lelang juga tidak terlalu tinggi karena sekaligus mengenalkan karya pelukis lokal. Nah dong, kegiatan ini kita mengusung tema apa Pak? Para pelukis muda merasa sangat senang dan terhormat karena karyanya bisa disandingkan dengan karya-karya pelukis Lampung yang lebih berpengalaman. Mereka bisa belajar sekaligus menjual lukisannya. Lukisan-lukisan yang dipamerkan terdiri dari berbagai aliran. Seperti realisme, abstrak, naturalis hingga surrealis. Kegiatan ini diharapkan bisa mengangkat lukisan karya seniman Lampung bahkan hingga kancah dunia. Jifri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Rana dan seluruh tim redaksi, pamit undur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!